Percayakah kalian jika presentasi sekeren ini dibuat hanya menggunakan EI? Hanya dengan memasukkan kata kunci, akan digenerate secara otomatis presentasi sekeren ini. Bagaimana cara membuatnya? Sebelum kita lanjut, silakan klik subscribe channel ini untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Untuk menggunakan EI ini, tinggal kita klik menu create, dan kita pilih salah satu menu disini, ada menu paste, generate, dan import file. Kita pilih yang generate, maka disini kita akan bisa memilih kita ingin menggenerate apa, presentasi, dokumen, atau web page. Kita akan fokus pada presentasi. Di bagian inilah kita akan memasukkan kata kunci sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya saya akan menggenerate presentasi tentang perkembangan teknologi EI, dan kita klik tanda enternya, maka disini akan ada outline dari kata kunci yang kita masukkan tadi. Nah disini kita bisa mengedit atau menambahkan sesuai dengan kebutuhan kita. Kita juga disini dapat memilih bahasa, kita pilih bahasanya adalah bahasa Indonesia, dan kita klik continue untuk memulainya. Kita disini akan dapat memilih tema sesuai dengan kebutuhan kita. Banyak sekali tema-tema yang sangat simple dan bagus sekali, kombinasi gambar dan warna-warnanya. Saya akan memilih tema ini, dan kita klik continue. Kita tunggu prosesnya beberapa saat, dan seperti inilah proses generate-nya. Jadi di generate slide per slide sesuai dengan outline yang ada tadi. Sangat bagus sekali, baik dari segi tampilan, dari segi isinya, sesuai dengan outline yang sudah ditentukan. Dan sekarang presentasi kita sudah selesai. Kita bisa melihat slide-slide yang sudah digenerate oleh EI ini. Dan disini juga terdiri dari banyak sekali menu-menu yang bisa kita manfaatkan untuk mengedit presentasi kita agar menjadi lebih menarik. Seperti format text, lalu ada kill-out, lalu ada bentuk grid, tabel, maupun smart layout. Ini bisa kita pilih ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, disini juga disediakan berbagai macam layout dalam bentuk balance, dalam bentuk linik masa, dan juga ada kita bisa menambahkan gambar dari berbagai sumber, juga menambahkan video dari berbagai sumber. Dan juga aplikasi-aplikasi lain yang terkoneksi dengan EI ini. Nah, di dalam pemformatan presentasi ini, kita juga bisa mengedit text-nya kembali, dengan berbagai macam menu, seperti pengaturan tata letak, dan juga EI. EI seperti memendekkan text, memanjangkan text, dan lain sebagainya. Di sini juga kita masih bisa memilih tema, dan juga tata letak dari hasil generate yang sudah digenerate oleh EI-nya. Dan di bagian menu ini, kita juga bisa menambahkan halaman, kita bisa menambahkan halaman kosong, menggunakan EI, ataupun menggunakan layout yang ada pada EI ini. Di bagian atas, di sini ada menu tema, kita bisa mengerubah tema yang sudah ada, dan juga di sini ada menu untuk melakukan presentasi seperti ini, untuk melakukan presentasi secara langsung dari aplikasi EI ini. Jika kita ingin mendownloadnya, tinggal kita klik menu share, dan di sini ada beberapa pilihan, untuk download ke PowerPoint, kita pilih menu export, dan kita pilih export PowerPoint, dan kita tunggu prosesnya sampai selesai terdownload. Dan file-nya sudah terdownload, sekarang akan kita buka, dan kalau kita lihat hasil yang terdownload di PowerPoint, masih sama persis ya untuk pemformatan, posisinya, dan juga isinya. Jadi sama antara yang digenerate di aplikasi EI tadi dengan yang di PowerPoint ini. Ini sangat menarik ya, jarang-jarang ada yang bisa di-download ke dalam PowerPoint ini. EI ini bernama gamma.apps, yang bisa kita akses melalui gamma.app. Di dalam gamma.app ini, ada beberapa pricing dan plan-nya, yaitu seperti versi free, plus, dan pro. Dengan versi free-nya sudah memiliki banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan untuk membuat presentasi secara otomatis. Untuk login ke dalam gamma ini, kita dapat menggunakan akun Google saja secara cepat. Nah, demikian saja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!